And that girl isn't real crap Masih inget dengan video Dava Varos Octoviarto? Seorang anak berusia 9 tahun asal Semarang dengan berani menghentikan pengendara motor yang melintas trotoar. Video ini awalnya diunggah akun Ronald Kusuma di Facebook. Dalam video berdurasi kurang lebih 1 menit, Dava bahkan melawan dan menanasehati pengendara yang salah. Hingga akhir tahun 2016, video ini sudah ditonton sebanyak 16.000 kali. Aksi Dava ini mendapat respon positif dari netizen. Bahkan wali kota Semarang Hendrar Prihardi memberikannya hadiah sepeda. Lain halnya dengan Aiptus Utisna. Saat anggota polisi lalu lintas Polda Metro Jaya ini tengah jalani tugasnya sebagai polisi lalu lintas, ia justru mendapat omelan hingga perlakuan kasar dari seorang pengendara mobil Dora Natalia Singarimbun. Di video yang menyebar luas di media sosial pada bulan Desember ini, Dora berteriak dan memarahi hingga menarik seragam Aiptus Utisna. Esoknya, Aiptus Utisna mendapat penghargaan dan apresiasi dari Kapolda Metro Jaya atas keprofesionalitasannya. Tak hanya itu, Aiptus Utisna juga mendapat hadiah naik haji gratis dari Kedutan Besar Arab Saudi. Dan sebabkan setelah kejadian itu, pegawai mahkamah agung itu akhirnya meminta maaf kepada Aiptus Utisna. Tak hanya masyarakat awam yang menghebohkan Indonesia lewat video di media sosial. Putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, juga tak ketinggalan. Kaisang mengunggah video adu panco dengan bapaknya, yang tak lain ialah Presiden Indonesia. Sontak video blog tersebut menjadi viral, hingga kini video tersebut sudah ditonton hingga lebih dari 2 juta kali. Kalau yang ini dijamin membuat netizen betah berlama-lama menyaksikan aksi lucunya. Balita berusia 3 tahun, Jonathan Ricardo Sugianto atau yang populer dipanggil Bayi Tatan, sukses menyita perhatian ratusan ribu netizen. Aksi mengemaskan Bayi Tatan yang polos dan pintar berbicara ini diunggah dalam akun Instagram at JR Sugianto. Mulai dari aksi berjogetnya, meniru gaya bicara pelayan restoran, hingga menjadi tukang parkir. Tak heran, kini akun Instagram Bayi Tatan sudah diikuti lebih dari 1,6 juta orang. Salah satu video yang diunggah pun ditonton lebih dari 4 juta kali, dan mendapat 8 ribu komentar. Nah, kali ini video yang ramai juga di media sosial datang dari komedian asal Jepang, Piko Taro. Videonya berjudul PPAP atau Pen Pineapple Apple Pen. Video PPAP diunggah di kanal YouTube, kini video tersebut sudah ditonton hingga lebih dari 100 juta penonton. Bahannya itu, video ini juga ditiru oleh komedian Andre dalam acara ini talk show. Dengan menggunakan kostum serupa, aksi Andre kian membuat penonton terpingkal-pingkal. Masih dengan video yang akhirnya diikuti oleh banyak orang. Satu lagi tak kalah mengebohkan ialah video Manekin Challenge, atau tantangan mematung seperti boneka peragam. Manekin Challenge awalnya dimulai dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Hingga akhirnya, Manekin Challenge kian mendunia. Mulai dari anak kampus, tim sepak bola, hingga Hillary Clinton ikut tantangan ini. Dan di penghujung tahun 2016, video viral yang menghebohkan Indonesia ialah fenomena Om Telolet Om. Disinyalir berawal dari cerita keseruan anak-anak di wilayah Jepara yang dengan asyik menunggu bus lewat dan memunyikan klaksonnya. Seketika Om Telolet Om viral, banyak pula di Indonesia yang membuat video Om Telolet Om. Tak mau kalah, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan juga mengunggah video komedi Om Telolet Om di akun Instagram miliknya. Saking viralnya, musisi DJ dunia juga ikut-ikutan mencuit Om Telolet Om di akun Twitter mereka. Mohon bersabar, ini unci ya.